Ya baik pemirsa seperti yang dijanjikan tadi ini kita punya berita yang datangnya dari Ryo Reivan yang sang istri ternyata protes karena Ryo Reivan dipindahkan dari RSKO ke LAPAS katanya. Kenapa dia protes? Karena yang ditakutkan itu adalah katanya sang suami malah terbawa lagi pergaulan di LAPAS itu seperti apa gitu. Jadi maunya setelah nanti sudah ada putusan dari pengadilan maunya dibawa ke rehabilitasi aja gitu ya. Jangan dimasukkan ke penjara gitu ya. Ya sudah nanti kita tunggu aja keputusan dari hakimnya seperti apa. Yang penting sekarang harus mengikuti hukum yang berlaku, prosedur yang berlaku. Oke baik pemirsa berita dari Ryo Reivan akan menutup perjumpaan kita hari ini dan jangan lupa nanti kita kembali lagi di insert siang jam 11.30. Insert today jam 5 sore, insert story jam 7 malam hanya di TransTV. Bilih kita bersama. Jajah! Pada bulan September 2019 lalu, pesinetron Ryo Reivan diwajibkan menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur Jakarta karena kasus narkoba yang dialaminya. Namun hal ini terjadi hanya dalam rentang waktu yang singkat, tepatnya hanya satu bulan saja. Pesinetron ganteng ini harus rela dipindahkan ke lapas alias jadi tahanan sejak tanggal 20 Oktober 2019 silam. Pemindahan ini tentu membuat pihak Ryo sangat terkejut dan kecewa. Hal ini disampaikan sang istri tepat saat setelah sidang pembacaan tuntutan kemarin ditunda. Kecewa karena kan dia harus sidang gitu kan. Udah sampai sidang dijemput pakai mobil tahanan kan ya memang mobil tahanan tau sendiri lah ya teman-teman gitu kan. Sampai sini nggak jadi sidang itu kan secara sikis mental dia juga kan mikir gitu. Ini gimana nih gitu harusnya juga saya ada di RSKO kenapa juga ada di lapas. Tentu pihak berwenang tak begitu saja memindahkan Ryo seperti ini. Pasti ada dasar hukum untuk melakukan sesuatu kepada tahanan seperti Ryo saat ini. Hal ini terjadi karena berkas kasus yang menimpa Ryo Revan ini sudah naik menjadi P21 alias Ryo kini telah menjadi tahanan kejaksaan bukan lagi tahanan polda seperti sebelumnya. Berdali bahwa sang suami hanya pemakai, Hany sangat berharap Ryo bisa kembali di rehabilitasi di RSKO tak ditahan di lapas seperti saat ini. Saya berharap gitu maksudnya supaya bisa bahwa pemakai itu pecandu itu harus diobati gitu kan. Dikasih edukasi, diberikan memang yang terbaik gitu. Jangan dikasih hukuman badan karena kan di lapas tuh beda dengan di RSKO semua. Dan saya juga dikasih tau gitu sama konseler gitu kan. Sama orang-orang yang mengerti tentang pemakai narkotika bahwa memang kalau misalnya 2 tahun itu pasti sugestingnya tuh tinggi banget gitu. Nah kalau misalnya sudah lewat dari 2 tahun dia bisa untuk tidak memakai, ya alhamdulillah insya Allah bisa lepas gitu. Tak hanya mendapatkan penjelasan dari para ahli soal guna rehabilitasi bagi Ryo, Hany sendiri pun merasakan ada perubahan ke arah yang lebih baik ketika sang suami menjalani masa rehabilitasi di RSKO dibanding ketika kondisinya di lapas saat ini. Saya lihat di RSKO sama di sini itu berbeda gitu loh secara psikis, mental, dan semuanya lah kesehatan. Waktu yang di RSKO tuh saya, gimana ya, saya ngerasa oh Ryo ini dapet hidayah gitu kan, bener-bener mau cobat. Di setelah kasarnya kayak saya dapet belian ke gunung gitu kan, pas dipindahin ke lapas itu beda banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.